Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Akuis TV Yang selalu berjiwa Unggulan, pemimpin Cerdas dan berkarakter Qur'ani Senang sekali hari ini Rasanya kita bisa berjumpa Pada perdana Tarebur Challenge Sebuah tantangan yang akan Memuaskan hati dan pikiran Oke, episode perdana Kali ini nih ya Kita kedatangan sahabat kita Masya Allah Dengan saudari Kak Sawa Rizkiya Ramadhan Masya Allah Oke, Assalamualaikum Kak Sawa Oke, sebelumnya nih ya Biar kita makin kenal gitu kan Biar makin deket Panggilannya apa sih gitu Panggilannya sehari-hari gitu Biasanya Panggilan aku tuh Salwa Salwa aja Kadang Wawa Kadang Cawa Jadi tapi paling Paling banyak tuh yang manggil Kak Sawa Oke, Kak Sawa Siap-siap Kak Sawa Boleh nih Cerita dong Dulu tuh asal kolahnya Dimana Terus Tau akwis tuh dari mana Gitu kan Motivasinya Buat masuk akwis tuh Apa gitu Boleh dong ceritain tipis-tipis Oke Oke Jadi Dulu itu Aku sekolah di SMP Pesantren Tafis Al-Quran Orroman Yang dimana Ada di Tangerang Banten Oh jauh ya Berarti kalau dari sini Maksudnya Dari Jakarta bisa 2 jam sih Wow Jadi tuh Pesantrennya itu Di bawah Pimpinan Om aku sendiri Wow keren banget Tapi bukan punya sendiri ya Jadi maksudnya Pokoknya ada orang dalam Berarti ya Oh gitu Terus Juga kakak-kakak aku Ustadz juga disana Oh jadi ini dong Banyak ini ya Waktu pas aku masuk itu Aku itu Angkatan pertama Jadi Angkatan yang spesial Wiss Spesial banget Keren banget Keren banget Spesial Masih Sekarang masih banyak banget Main-mainnya Oh Tapi Itu Pesantrennya Berarti Khusus nafal aja ya Jadi Bisa sehari itu Kita Halako Sampai 5 kali Dan sisanya 3 jam itu Kita Biasanya Belajar Kepesantrenan Sama Belajar umum Oh 3 jam doang Tapi Lebih banyak Apalah Dan Alhamdulillah Aku sama disana Bisa 15 juta Mungkin Insya Allah Masya Allah Keren banget Sahabat kita Kak Salwa Ini ya Tapi pada saat itu Kak Salwa Itu udah Tahu belum Akhlis Udah ada kepikiran Belum Abis ini Aku mau lanjut Akhlis Udah? Belum sih Sebenernya Baru tau Akhlis itu Ketika Aku udah Wisuda Oh Mendadak gitu Berarti mepet ya? Mepet banget Jadi Waktu pas Kelas 9 Semester 2 Sering banget Yang nanya Kayak Salwa kamu lanjut Dimana? Aku bingung dong Mau jawab apa Salwa emang belum tau Mau kemana Pas Selawisuda Kakak-kakak Dan Umi Nyari Di Instagram Itu ketemu Yang namanya Sekolah Akal Islami School Ya Ada di Jonggol Jauh banget ya Berarti dari Banten Ke Jonggol Itu kan Iya Insyaallah Terus Karena pas Kita lagi Reunian Ponder itu Kan mereka nanya nih Selawah udah dapet belum Sekolah dimana Terus aku bilang Ada nih Di Jonggol Mereka langsung pada Bilang Serius Gak sih? Gak percaya gitu ya Sekolah di Jonggol Gara-gara si wakil itu Iya lah sih Iya bener ya Jadi Bapak nganya Bapak nganya Di Jonggol Gitu Jadi Kayak seakan-akan Orang-orang itu Kayak Bercanda Dujonggol Mana ada sih Di Jonggol Padahal Di Jonggol Beneran ada Apalagi ada Sekolah sebagus ini Terus juga Biasanya itu Orang-orang pada nanya Udah ketemu Aku Belum Sebenernya Aku aja Belum tahu Rumah yang wakil Di mana Berarti Aku bener-bener Gak nyangka Banget Gitu Terus Sekolah Di Jonggol Masya Allah Padahal tuh Di Jonggol ini Berarti Sudah rasa Yang Dari mantan Dingin 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 banget Masya Allah Itu mah tergantung musim berarti ya Tergantung hati kita sendiri Tergantung hati Masya Allah Terus juga Pas aku udah masuk sini nih Ternyata Kodalullah Kita tuh Aku punya sepupu Ternyata Dia juga Orang akal Oh Dia ngajar Dia ngajar di Sekolah Yuzul Quran Yang ada di Tempat Oh Wow Pas kita Mas banget Lagi Arisa nih Terus Ada dia kan Kalau kamu lanjutin ini Akalisa Miss School Yang ada di Jonggol itu Yang punya Abi Bakhtiar Iya mas Gitu Wih Udah pak Itu pilihan Tepat pak Terus Masya Allah Nanti kamu bisa Dapet pengalaman Pengalaman yang baru Iya Masya Allah Jadi Itu udah tau nih ya Berarti udah Itu udah daftar Udah fix Mau masuk nih Oke Terus Motivasi Aku kenapa Milih Aklis Yang pertama Karena Emang Kakak-kakak Dan juga Umi Udah Ridho Terus juga Emang Beliau yakin Ini tuh Apa sih Pilihan yang baik Masya Allah Yang kedua Juga karena Aku juga Aku juga punya Amantante yang Rumahnya tuh Deket Ceng Sisi Jadi Ada yang jaga Kalau misalkan Mau butuh sesuatu Jadi bisa Gampang buat Nitip Oh iya Benar-benar Benar sih Insya Allah Keren banget ya Perjalanan Masihnya Iya nih Masalah Udah nih Berarti Jadi Terus juga Karena Disini tuh Unggulannya tuh Kan Tadabur juga ya Terus juga ada Kurikulum Tisol Pas aku tau Apa sih Kurikulum Tisol itu Emang keren sih Baru nunggu Di semua Yang bener Benar Apa sih Kurikulumnya itu Udah Disiapin Apa tuh Kalian belum tau tadi Kurikulumnya Tisol Tisol The secret of Luqman Masya Allah Keren banget ya Teman-teman Terus juga Umiya Aku kenapa Masukin sini Jadi Biar aku SMA Bisa Hatamin Quran nih Jadi lewat Jalur Lagosus Oh iya Bener-bener Insya Allah Semoga Bisa tercapai Amin Masih satu lagi Oh iya Satu lagi SMA Emang Sanggim banyak Perjalanan Gak apa-apa Sampir Sampir Oh iya Jarang Maksudnya Pesantren Biasanya tuh Sekolah yang swasta itu kan Iya Benar sih Kayak alasan Iya Pasti tuh Kalo orang denger kata pesantren Pasti kayak Pasti gudet nih Anak nih Pasti gudet gitu Kalau coba Masuk aklis gitu kan Coba aja Coba Ya teknologi udah keren banget Terus juga Karena Disini Ternyata Pas diberusul itu Aklis tuh Sering banget Kita ikutin Olimpiade National Geek Oh aktif Berarti termasuk sekolah Yang aktif banget ya Aktif banget Buat Mau upgrade Siswinya itu Masya Allah Ih keren banget temen-temen Ih Masya Allah Nah tapi Waktu itu tuh Kakak udah tau belum Akhlis Akal atau aklis Ini kan emang Sekolah Tadabur Quran pertama Dan terbaik ya Itu udah tau belum Kok emang Unggulannya tuh dari Tadabur gitu Udah taunya sih Lianti Bronsure Oh berarti langsung tertera Gitu ya Tapi Karena aku baru tau Aku kira itu Tadabur yang disini tuh Sama Kayak Tadabur Pada lainnya Oh Ternyata pas Udah ngikutin Belajarnya Ternyata bener-bener Beda dari Apa yang aku bayangin Oh berarti Sekolah untuk Sekolah ini sendiri Sama Sekolah dari kakak sebelumnya Banyak perbedaannya Banyak Apa jantur Coba Salah satunya lah Di sana juga Ada kan Mirip-mirip Dengan Tadabur Tapi Biasanya tuh Kita dimulai Bacanya Bareng-bareng Terus nanti diafaliin Terus Nantinya Ustadznya bakal Ngejelasin Tapi Gak beda banget Sama yang Di Tadabur Berarti Kakak sendiri suka nih Sama metode Tadabur Quran disini Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga makin masuk ya Apa yang udah Banyak di Tadaburkan Gitu ya Pokoknya Kalo Setiap Kayak pelajaran itu Satu pelajaran Eh enggak Ini urutan kedua Apa tuh? Favorit aku Oh Tadabur Masya Allah Soalnya Gurunya itu Ketika menerangin itu Asik banget Berarti cara belajarnya ya Cara kita bisa Memperdalam Tadabur Gitu ya Terus juga Setiap Mentadaburi ayat Ustadznya itu Langsung dengan Diceritai Pengalamannya sendiri Oh dikaitin sama Pengalaman sendiri Jadi kita juga makin Oh iya benar gitu ya Insya Allah Keren Berarti ada banyak pengalaman Dan pengetahuan baru yang Kasalwa dapet di atli sini ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Berarti Seru nih Seru banget Seru Oke Lanjut nih ya Kalo untuk Tadabur nih ya Temen-temen Aku setuju banget Sama pendapatnya Kasalwa Masya Allah Jadi kita lanjut aja Nah sesuai tema kita Kita itu ada program Tadabur Challenge Tadabur Challenge Kita mau challenge Kasalwa nih Buat milih Pilih Salah satu Surat Dari lima surat ini Oh Al-Mudhasir Al-Mudhasir Ayat berapa itu? Ayat 1 sampai 7 Oke Kalo gitu Oke Bismillah Kita mulai Tadabur Challenge-nya ya Temen-temen Oke Selatan Kasalwa Bismillah Jadi sebelum Tadabur itu Kita diajarin Untuk Mem... Sucikan diri guys Jadi Sebelum Tadabur Biasanya Kita harus berburu-buru nih Biar Apa yang kita Tadaburi Itu masuk ke dalam Al-Mudhasir 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 Dan artinya Wahai orang yang berkemul Bangunlah Lalu berilah peringatan Dan Tuhanmu Agungkanlah Dan pakaianmu Bersihkanlah Dan segala perbuatan Yang kerji Yang keji Maka tinggalkanlah Janganlah Kamu Muhammad Memberi dengan maksud Memperoleh Balasan yang lebih banyak Karena Tuhanmu Maka bersabar Kita mulai Tadaburi Surah Al-Mudhasir Siap Siap Ayat 1-7 Oke Jadi Al-Mudhasir itu Artinya Orang yang berkemul Berkemul itu apa kalau boleh tahu Jadi Agak-agak mirip sih dengan Orang yang berselimut Oh Jadi bedanya Kalau orang yang berkemul itu Biasanya Kalau misalkan udah pakai jacket Jadi pengen ditambah-tambah-tambah lagi Oh kalau berkemul itu Jadi pengen Ape tebel gitu lah Kondisinya bener-bener Seorang itu Tidak baik-baik saja Oh Gitu Terus Terus juga Al-Mudhasir ini Termasuk Golongan Surat Makiyah Yang dimana Surat Makiyah itu Menceritakan Di dalamnya itu Menceritakan Tentang kisah-kisah Wahai orang yang berkemul Jadi disini Ketika Allah Menggunakan kata Ya Ayyuha Jadi Biasanya Allah itu Manggil Sesuatu Yang spesifik gitu Oh Dari Ayyuha Jadi yang dikaitkan disini Yaitu Nabi Muhammad Ketika itu Wahyu Nabi Muhammad ini Setelah menerima Wahyu yang pertama kali Yaitu Surat Al-Awak Dari 1 sampai 5 Jadi kan kisahnya gini nih Gimana boleh lah Jadi Ketika itu kan Lagi Dimana Zaman-zamannya Kau Musyrikin Bener-bener Udah Kelewatan batas banget nih Jadi Nabi Muhammad Ingin Isolasikan diri Dan Isolasinya itu Di sebuah gua Namanya Gua Hiro Oh Jadi beliau datang kesana Datang sendiri Dan Di Gua Hiro itu Beliau itu Tidak hanya Makan Tidur Tapi Beliau itu Berdoa Sholat Bermulajat kepada Allah Dan Siapa sih yang Manterin makanannya Setiap Jadwal makan Itu biasanya Diantarkan oleh Istrinya Khadijah InsyaAllah ya Khadijah Jadamannya Jadamannya Nah Nah Ketika itu Ada kejadian Dimana Nabi Muhammad Lagi doani Lagi Berdiam diri Di Gua Hiro itu Lihat Terus tiba-tiba Ada sesuatu Di belakangnya itu Membilang Bacalah Terus Nabi Lihat Kok gak ada orangnya Ada suaranya Ternyata Ternyata Di situ Muncullah Nah Apa Dikisahkan Itu adalah Malaika Jibril Oh Masya Allah Dan terjadilah Dimana Percakapan-percakapan Tau kan Kayak Pas Malaika Jibril Bilang Muhammad tuh Aku tidak bisa baca Gitu Sampai ketiga kali Dan Sampai ayat itu Selesai Dan kita ke itu Eh Muhammad kan Kayak gemeteran gitu ya Oh iya Nah Jadi beliau itu Turun deh Dari Gua Hiro itu Oke Dengan Lagi terbirit-birit Saking takutnya Tadi ketemu Dan Ketika Selama Perjalanan Menuju rumahnya itu Bener-bener Malaika Jibril Menampakkan dirinya Di atas Langit Salah Masya Allah Yang dimana Dikisahkan Satu sayap Malaika Jibril itu Bisa menutupi Alam semesta Satu sayap Iya Kebayangin Kebayang sih Berarti Takut banget sih Iya pasti Pantes aja Nabi sampai Lari terbirit-birit Betul Masak yang takutnya Dan ketika sampai di rumahnya Nabi langsung bilang Selimuti aku Selimuti aku Selimuti aku Khadijah pun Menselimuti Nabi Muhammad Oke Berarti disitu Terus Terus Di ayat kedua Allah Memperintahkan kepada Nabi Muhammad Disuruh Bangunlah Lalu berilah Peringatan Bangun ini Bukan cuma Badannya aja Tetapi Semuanya Dari jiwanya Raganya Ruhnya Semangatnya Begitu Lalu Berilah peringatan Peringatan ini Dimaksudkan Kepada Kau musyrikin Yang dimana Pada waktu itu Mereka mereka itu Ahli maksian Oh Oke Oke Lanjut di ayat ketiga Dan Tuhanmu Agungkanlah Disini Allah Memerintahkan kepada Nabi Muhammad Untuk Mementauhidkan Allah Oke Itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad ya Jadi Nabi itu disuruh dakwah Kepada kaumnya Secara terang-terangan lagi nih Oke Secara bersembunyi Kan sebelumnya Dengan cara sembunyi-sembunyi Iya Lewat sahabat Lewat istri Gitu Sekarang Ininya yang udah parahnya Hmm Udah saking parahnya Betul Dan Di ayat keempat Ayat keempat Pakaianmu Pakaiannya itu Disuruh bersihin Hmm Jadi Makna pakaian disini Itu Ada dua Satu Pakaian yang nyata Guaran Guaran Itu disuruh bersihin Dari sesuatu Yang najis Oke Misalkan Kayak kita nih Ketika menghadap Allah Kita harus Berwudu Mesejikan diri Sampai ada najis Gitu ya Oke Dan yang hal kedua ini Dimaksudkan dengan Untuk membersihkan jiwa Oh Dari sesuatu Sifat Yang kayak Ria Diri Dengkit Kabur Nifak Oke Sebentar Nifak itu apa tuh Nifak Jadi Nifak itu adalah Nama sifatnya Dari Ya Istilahnya Kalau kita bilang Orang yang berungka dua lah Munafik Nah Munafik itu Biasanya Adalah Orang yang melakukan Nifak itu Oh Jadi nama Ininya Nifak ya Oke Oke Terus Di ayat kelima Nabi disuruh Untuk Berdakwah Kepada kaumnya Untuk meninggalkan Sesuatu yang keji Oke Misalkan Sesuatu yang keji ini Bisa diartikan Berhala Hmm Kan waktu zaman dulu nih Kan banyak banget nih Kayak Orang-orang Yang belum tahu Agama Islam Itu Menyembahnya Berhala Matahari Bahkan Hewan juga pun Di sembah Hewan ada Berarti Astaghfirullah Ada-ada aja Matahari Padahal Mall aja Di sembah ya Matahari Ya bener Masa Ya Allah Bayi-bayi Iya Padahal Ada-ada aja Orang dulu tuh Emang Tapi alhamdulillah Sekarang Islam Udah Maju lari Alhamdulillah Udah gak ada tuh Nyemba-nyemba mall gitu ya Paling kita Keseorang rasnya Belum barat Oh iya Belum buat beli baju Oke Oke Lanjut di ayat ke-6 Janganlah Kam Muhammad Memberi dengan maksud Memperoleh Balasan yang lebih banyak Yang lebih banyak Jadi Ketika Kita berdakwa nih Kita gak boleh Meniatkan diri Dengan Misalkan Kita masih ilmu nih Ke orang-orang-orang Dengan niatan Biar orang itu Masih balasan lagi Oh Jadi kayak Kita dapat yang lebih Apa yang udah kita kasih gitu Oke Itu dilarang sama Allah Ya Lanjut di ayat ke-7 Ke-7 Karena Tuhanmu Maka bersabarlah Oke Dan Disini Maksudnya Ketika Kau Mesyrikin Meng Apa sih Apa sih Apa tuh Meng Mencasi maki Nabi Muhammad Mengantari kotoran Oh banyak yang waktu itu Gak suka Berarti ya Suka bahkan sampai Pamannya gak suka Ih jahat Harusnya kan mendukung ya Iya Seperti Paman mendukung Penangkannya Ih Jahat banget tuh pamannya ya Berarti Iya Pasti Dan sampai pamannya itu juga Disebutin nih dalam Al-Quran Oh Tapi disebutinnya itu Yang gak bagus Oh Karena emang Jahat Emang jahat Itu gak apa-apa biarin Biarin aja Hehehe Kalau emang dia jahat Gak apa-apa Jahat apa-apa Masa kan harus bohong itu kan Enggak ya Oke lanjut Udah Udah ya berarti Masya Allah Oke Oh iya nih Kak Salwa Iya Menurut kakak nih dari ayat Dari Al-Mudasir 1 sampai 7 Itu Pas ada gak Satu ayat yang benar-benar ada pesan pentingnya gitu Pesan pentingnya Iya Jadi Secara rinci Di sini Di surat Al-Mudasir ini Jelaskan bahwa Ketika Nabi Muhammad disuruh Awalnya Disuruh Dakwah terang-terangan Oke Lalu Nabi Muhammad Disuruh juga nih Untuk Membenarkan Pokoknya Gitu Di Sudah kayak Istilahnya kayak Biar dakwahnya menarik nih Pastinya yang Orang-orang pada lihat tuh Dari penampilannya di Arabah Benar-benar gitu Dan Ketika penampilannya udah oke Hmm Bisa lanjut ke Dakwah Ya Jadi dakwah itu sendirinya Berasal dari kata Da'a yada'u Ya Memanggil Oke Memanggil Oke Ada nggak nih dari kakak Satu ayat Dari antara satu sampai tujuh Yang kayak paling Ayatnya itu paling Menunjukkan intinya gitu loh Dari aku Yang bener-bener Untuk sekarang ini Setelah belajar tadabur Motivasinya itu Di ayat yang ke-6 Janganlah Kita Sebagai manusia Berharap Dengan manusia yang lain Oke Berharap itu Kayak nikmat-nikmat dunia Dan ingin Diberi Balasan yang lebih Oke Oke Padahal Kita Sebenernya Cuman Bisa Berharap Kepada Penciptaan kita Pencipta kita Itu kan Allah Jadi Allah tahu Semua Kebutuhan Yang dimiliki Yang dibutuhkan oleh Ciptaannya Bener Jadi Kenapa kita Yang Penciptanya Oke Aku Kenapa kita Sebagai ciptaannya Minta kepada ciptaannya lagi Oh gitu Oh gitu Penciptanya Oke Nah Menurut Dari Kak Salwa sendiri nih ya Dari Yang sudah Ditadaburkan Dari Al-Mudasir 1-7 Ada gak sih Perubahan dari diri kakak gitu Yang kakak rasain gitu Secara segi Mulai dari Mindset Behavior Sama amal solehnya gitu Kalau Dari Mindset Dari Tadi ya Oke Behavior itu Hmm Bila aku Ketika Misalkan Kita Dapet Cobaan nih Cobaan yang mungkin Emang udah ditakdirkan oleh Allah Banyak itu Buruk Ataupun Naik Jadi Kita Ketika Tahu Itu Apa yang ditakdirkan oleh Allah Kepada kita Jadi Aku bisa nerima Itu Dengan lapang dada Dengan bersabar Oke Masya Allah Masya Allah Tahu gak Fahir Apa tuh? Jadi Sabar itu Di dalam cara berini Iya Bisa dibagi jadi tiga Apa aja tuh? Tiga Apa aja tuh? Yang pertama Bersabar dalam taat kepada Allah Oke Yang kedua Sabar dalam menjauhi Menjauhi Ahli Menjauhi maksiat Oh Jauhi larangannya Iya Terus yang ketiga Sabar ketika kita mendapatkan musibah Oke Masya Allah Ya aku pas tau Eh Ternyata Sabar emang Gak cuma satu makna Ya Bisa Menjadi tiga Bener Lumayan tersentil ya Iya Tersentil Aduh Oke oke Berarti Banyak ya hidayah-hidayah Yang didapat dari Tadabur Almudasiremi Bang Masya Allah Oke deh Nah Ada lagi nih pertanyaan Kenapa enggak Aduh Jangan sulit-sulit ya Oh enggak enggak Cuma mau nanya aja nih ya Dari Menurut kakak nih Dari Tadabur Apa ya Tadabur Quran untuk anak-anak muda kayak kita Kalian-kalian gen Z gitu Itu Apa sih 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 Banyak ya Buat Apa Namanya Tadabur Quran untuk anak-anak muda kayak kita gitu Apa sih manfaatnya Sebenernya sih Banyak ya Buat Generasi sekarang ini Jadi Agar Para pemuda Sehingga Di Zaman ini Bisa Dengan Cara yang berbeda Ketika Berinteraksi dengan Al-Quran Oke Ya Dan juga Ya Di Tadabur ini Akan membiasakan Menemukan Menemukan Isyarat Isyarat Sains dalam Al-Quran nih Ya Masya Allah keren banget Begitu juga Dengan ilmu yang lainnya Seperti ilmu sosial Ilmu ekonomi Ilmu teknologi Dan ilmu lainnya Oke Jadi Tadabur itu Diibaratkan Seperti Kita nih Mencari Mutiara Di dasar lautan Aduh gimana tuh Jadi Bukan Hanya Membacanya aja Tapi Kita juga perlu Lebih mendalami Dalami Dasar lautan itu Agar Mendapatkan Mutiara itu Oke Ih keren banget ya Ini ya Lebih-lebih dari tersentil Ini mah Tuh dengerin ya Ternyata 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 Dengerin nih ya Para anak muda Gen Z Gen Z Gen Z Oke Pertanyaan terakhir nih Ada nih Pertanyaan terakhir Enggak susah sih Nah kolerasi Dengan manfaat-manfaat yang tadi kakak udah sampai ini Ke Sebagai anak muda Apa sih yang harus kita lakukan Untuk mewujudkan Atau meningkatkan hal itu ke anak muda yang lain gitu Jadi Kita Generasi muda sekarang Bisa menggunakannya Dalam jalur teknologi Oh bener-bener Jadi memanfaatkan dengan yang baik ya Baik-baik Bener-bener Jangan Dimanfaatkan yang buru-buru Kayak main Suatu yang gak jelas Oh Game online Slot Astaga Slot Slot Yang kayak DPR ya Eh Wups Wups Oke Lihat Jadi Misalkan Apalagi kita Pemuda Sekarang ini Hidup di zaman Dimana Perkembangan teknologi Bener Jadi kita harus menfaatkan dengan baik gitu ya Bener-bener Misalkan kita bisa Membuat video terapur nih Wow Wow Dan Sebagaimana Bentuk Untuk Pendidikan Berdakwah Kepada masyarakat Oh gitu tuh Bisa tuh ya Kita coba ya Terus Di era digital ini Mengharuskan Mengharuskan kita sebagai pemuda Itu untuk Bertransformasi Dalam Dangwanya Kan Keliasanya Gimana tuh Kayak Oh wow Kan dulu kan Dangwanya kan Lewat Kayak Mimbar-mimbar Kemana-kemana Jadi Jadi Kita bisa nih Kayak cuman lewat Rumah aja Oh Memaham Dalam material Emang udah dipahami Udah dipahami Berarti Kalau tadi dulu itu harus baru memahamin ya Oke Terus juga yang terpenting itu Bahasa yang dipakai itu Dapat dicernak Dan Dipetik hikmahnya oleh Para pendengar Biar lebih masuk ya Kayak biar lebih Tersendil ya Oke Terus Juga Kita sebagai Anang muda Bisa Menjangkau ini tuh dengan Lewat Media sosial Oke IG bisa Ya gitu Kalau tiktok Ya bisa Apalagi yang paling itu tuh Tiktok ya sekarang Iya Tiktok kan tuh Apalagi cepet ya Di tiktok tolong Oke Dimanfaatin tuh ya Dengan yang baik-baik Contoh yang udah disebutin Kasawa tadi Jangan lupa Super Kagen Semoga banget sih paling Avan Avan Jadi jangan cuma Kerjanya tuh Kalau tiktok Isinya Joget-joget lah Itu Coba lah gitu kan Kita Kita sama ya Oke Video-video yang Apa sih Aduh Ya itu lah Ya itu lah Banyak Udah banyak disebutin ya tadi Oke Berarti udah nih ya Ya Semoga Banyak pesan yang dapat dipetik dari Tadabur dari Kasawa ini ya Oke Masya Allah Sudah Allah Alhamdulillah 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 Keren banget sih Masya Allah Tadabur challenge-nya Kasawa Gimana sahabat atis TV Setuju gak nih Dengan apa yang udah Kasawa sampaikan Harus setuju ya Harus sih Aku udah cape-cape di luar Eh Terus jujur Oke Jadi Buat sahabat-sahabat atis TV Yang lain Yang mau Berpendapat lain Bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa Oke Dima kasih tau Dima kasih tau Dima kasih tau Dima kasih tau Ada lantai nih Oke Bener juga Bener juga Bener juga Pokoknya nanti itu ada kolomnya disitu ya Harusnya sih Jangan liat ke bawah ya Oke Ya udah berarti udah ya Ya udah Sampai jumpa di Di Tadabur challenge selanjutnya ya Oke Assalamualaikum Jangan lupa Comment Subscribe And share Oke Jangan lupa Udah ya Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dima Dima Shufora Dima 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 selamat menikmati